Halo semuanya ketemu lagi di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini Vivi ingin berbuat kreasi dari singkong dan juga telur jarang-jarang banget kan ada cemilan kayak begini nah buat kalian yang penasaran ini bisa banget dong jadi ide bisnis jualan simple ataupun ide camilan untuk keluarga tersayang di rumah apalagi kalau lagi stay at home ya teman-teman pastinya pada bingung kan temen nonton TV nya apa temen ngopinya apa silahkan dibuat ini dijamin mantul dan pasti semuanya pada suka deh sebelum menonton pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Vivi Veronica agar bisa mencapai 150.000 subscribers ya karena jika sudah 150.000 subscribers kami akan mengadakan giveaway yang kedua pastinya jauh lebih menarik dan hadiahnya jauh lebih besar loh Oke supaya kalian enggak ketinggalan info putar giveaway ataupun ide bisnis lainnya silahkan diklik terlebih dahulu lonceng notifikasinya ya terima kasih semoga kalian suka sama video ini jadi bahan-bahan yang kita gunakan disini ada dua buah singkong ini saya aslinya itu satu yang panjang tapi saya bagi menjadi dua supaya lebih gampang ini ada satu butir telur singkongnya kita pakai sebanyak 500 gram atau setengah kilo harganya kurang lebih 2000 sampai 2500 ya tapi tergantung daerah masing-masing Nah telurnya akan kita sisihkan terlebih dahulu step pertama kalian bisa cuci dulu bersih singkongnya kemudian baru kalian kupas atau kalian kupas dulu baru kalian cuci juga boleh terserah saja nah ini udah saya kupas mohon maaf ya teman-teman ini singkongnya tidak terlalu fresh banget jadi dia enggak terlalu putih kalian usahakan aja kalian bisa dapat yang benar-benar fresh supaya lebih putih tapi enggak papa ini masih aman karena saya belinya itu sore harusnya pagi-pagi ya kan teman-teman Oke ini langsung aja kita potong-potong menjadi beberapa bagian yang penting singkongnya sudah kita cuci bersih dan aman dimakan nggak papa ini akan kita potong-potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman supaya lebih cepat nanti matangnya kalian bisa menggunakan pisau tajam ini pisaunya lumayan tajam tapi singkongnya memang keras bagian tengahnya potong-potong sesuai selera mau sebesar apa karena enggak terlalu pengaruh juga ya oke saya sekitar seperti ini aja bagian yang kurang bagus silahkan dibuang saja ini sudah kita potong-potong silahkan kalian cuci bersih terlebih dahulu step selanjutnya kita akan kukus ya teman-teman kukus sampai benar-benar empuk sebelum mengukus pastikan kita sudah menyiapkan dulu kukusannya hingga panas seperti ini kukus kurang lebih 15 menit supaya teksturnya benar-benar empuk ini panas-panas sudah kita angkat dan sudah empuk kemudian step selanjutnya akan kita ulek atau haluskan aja sesuai selera boleh halus banget ataupun setengah halus bisa juga ya menggunakan blender kalau mau tapi kali ini saya enggak pengen menggunakan blender agar teman-teman yang anak kos atau belum punya blender bisa membuat oke kita ulek aja sampai seperti ini teksturnya sampai hancur ya intinya jadi enggak berbentuk seperti singkong utuh nah ini wangi singkong banget bikin iler banget ini bisa juga kalian ganti menggunakan kentang atau ubi jalar ulek-ulek atau halusin ini udah halus sesuai yang saya inginkan walaupun enggak seluruhnya halus enggak papa setelah seperti ini kita akan pindahkan ke wadah yang lebih cekung agar lebih gampang mengaduknya kita akan pindahkan singkong yang sudah kita haluskan nah hasilnya itu padat lebih bagus kalian kukus ya biar hasilnya itu enggak terlalu basah karena banyak air jadinya juga gizinya itu enggak terlalu banyak hilang tambahkan satu butir telur atau dua butir juga boleh berukuran sedang atau besar kita pecahkan aja saya masukin dua butir saya masukinnya dua butir karena telur yang saya gunakan ukurannya itu kecil ya telurnya kalau bisa kalian bisa cuci terlebih dahulu kemudian tinggal kita aduk rata aja ya supaya tercampur rata dengan baik saya aduk menggunakan sendok aja tapi balik lagi ya kalau misalnya singkong kalian itu basah banget silahkan tambahkan satu butir telur saja tidak perlu dua butir jadi penambahan telurnya ini biar dia lebih merekat dan lebih empuk kayak gini diaduk rata pas banget kan kalau menggunakan dua butir tapi seandainya tadi kalau misalnya telur yang saya gunakan besar saya akan menggunakan satu butir saja oke setelah tercampur rata bahkan secukupnya bawang putih bubuk saya gunakan setengah sendok teh kalian bisa menggunakan tiga siung bawang putih yang dihaluskan sejumput penyedap rasa saya menggunakannya agak banyak seperempat sendok teh kalian bisa kurangin kalau nggak mau dan juga lada atau merica bubuk secukupnya kalian bisa tambahkan wortel ataupun daun bawang sesuai sera tapi kali ini saya nggak pengen pakai keduanya ya saya mau polosan seperti ini aja biar singkongnya lebih natural dan lebih enak agar lebih kerasa aja tapi kalau misalkan memang pengen sehat banget silakan ditambahkan kalau kalian sudah aduk rata dan sudah kalian koreksi rasa tambahkan satu sendok makan munjung tepung terigu tinggal kita aduk rata saja kali ini langsung aja saya ulen menggunakan tangan yang bersih atau menggunakan sarung tangan plastik seperti ini ulen ulen sampai tercampur rata ini udah wangi banget ya teman-teman teksturnya masih padat nggak gampang hancur kalau udah tercampur rata kita langsung aja bentuk-bentuk sesuai selera ukurannya saya membentuknya kira-kira dipipihkan seperti ini kalian bisa balutkan menggunakan wijen ataupun menggunakan tepung roti atau tepung panir tapi saya pengennya polosan jadi balik ke selera masing-masing bentuk-bentuk seperti itu satuannya bisa dijual seribu rupiah ya karena modal singkongnya aja murah banget dan hasilnya pun lumayan banyak nah kalau misalnya kalian mau jual 1500 juga silahkan saja ini udah siap kalian bisa balutkan ke tepung roti lalu kalian simpan ke dalam freezer sebagai stok jadi kalau misalnya suatu waktu pengen dimakan atau ada yang beli tinggal digoreng saja tapi kalau misalnya kalian maunya polosan seperti ini silahkan langsung digoreng goreng di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya seperti ini goreng deh sampai mateng jangan lupa untuk dibolak-balik supaya matengnya lebih merata oh iya kalau mau nambahin kornet atau sosis juga boleh saran saya jualnya per porsi ya biar lebih irit dan lebih menguntungkan ini bisa juga dibuat jadi lauk ini sudah saya balikin tinggal digoreng lagi sisi yang sebelah sana hingga mateng lalu kita tiriskan setelah sudah seperti ini kita langsung balikin setelah sudah matang merata tinggal kita angkat dan tiriskan saja wanginya wangi banget nah tinggal dicocok pakai saus sambal seperti ini udah mantep banget ini langsung aja kita cobain ya sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih saya pakai sedikit aja sausnya nih waktu kita bela empuk banget tuh dalamnya seperti ini wangi banget halus kita cobain ya teman-temanku hmm enak singkongnya masih berasa asin manisnya pas gurih kalian bisa tambahkan kalau kalian suka yang asin banget menurut saya ini pas tapi mungkin buat teman-teman masih kurang kalian bisa tambahkan terima kasih sampai jumpa kembali jadi jadi Terima kasih.